Kalena dhammad sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa pali. Namun, dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian Dhamma Pada. Semoga siair pali dhamma pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambuddhasanamotasabhagavato arahato sama sambuddhasanamotasabhagavato. Sambuddhasanamotasabhagavato arahato sama sambuddhasanamotasabhagavato. Pembacaan Bait-Bait Dhamma Pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya Bait-Bait tersebut oleh Buddha Gautama. Biku Wakga. Biku Wakga. Kelompok Bait tentang Biku. Bait 360 dan Bait 361. Bait 360. Cakku na sangwaro sadhu, sadhu soten na sangwaro, ghani na sangwaro sadhu, sadhu jiwa. Cakku na sangwaro, ghani na sangwaro sadhu, sadhu acaya sangwaro, ghani na sangwaro, ghani na sangwaro. Manasa sangwaro sadhu, sadhu sabbatha sangwaro, sabbatha sangwuto bhiku, sabbatha sangwuto bhiku. Baik 360 artinya, sungguh baik mengendalikan mata. Baik 361 artinya, sungguh baik mengendalikan perbuatan. Baik 361 artinya, sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Seorang bhiku yang dapat mengendalikan semuanya, akan terbebas dari semua penderitaan. Kisah latar belakang dibabarkannya baik 360 dan 361 bhiku wakga oleh buddhaga utama. Kisah lima bhiku. Suatu ketika, terdapatlah lima bhiku yang berdiam di sawati. Masing-masing bhiku itu mempraktekan pengendalian terhadap salah satu dari lima indrianya. Dan mereka masing-masing menganggap bahwa apa yang ia praktekan adalah yang paling sulit. Sehingga terjadilah pertentangan pendapat mengenai hal itu. Dan mereka tidak dapat mencapai suatu kesamaan pendapat. Akhirnya, mereka pergi menghadap Sang Buddha untuk menanyakan perihal itu. Sang Buddha berkata kepada mereka, Masing-masing indriya sama sulitnya untuk dikendalikan. Tetapi, semua bhiku harus mengendalikan kelima indriya itu. Dan bukan hanya salah satu indriya saja. Hanya mereka yang telah mengendalikan seluruh indriya akan terbebas dari proses tumimbal lahir. Kemudian, Sang Buddha membabarkan baik 360 dan 361 berikut ini. Sungguh baik mengendalikan mata. Sungguh baik mengendalikan telinga. Sungguh baik mengendalikan hidung. Sungguh baik mengendalikan lidah. Sungguh baik mengendalikan perbuatan. Sungguh baik mengendalikan ucapan. Sungguh baik mengendalikan pikiran. Seorang bhiku yang dapat mengendalikan semuanya akan terbebas dari semua penderitaan.